Pemirsa Trade Expo Indonesia 2018 resmi ditutup pada hari Minggu 28 Oktober lalu. Pameran yang berlangsung selama lima hari ini mencapai transaksi pembelian dan investasi sebesar 126,77 triliun rupiah. Kementerian Perdagangan mengumumkan totalnya transaksi dari penyelanggaran Trade Expo Indonesia 2018 mencapai 126,77 triliun rupiah atau seterah 8,4 miliar dolar Amerika. Pameran ini diikuti oleh 1.100 peserta pameran. Menteri Perdagangan Enggar Tia Sulu kita menyatakan total nilai transaksi TEI 2018 terdiri dari transaksi investasi sebesar 5,5 miliar dolar Amerika, transaksi pariwisata sebesar 170,5 juta dolar Amerika, dan transaksi produk dengan total 2,73 miliar dolar Amerika. Enggar mengapresiasi jumlah capaian transaksi tahun ini mencapai lima kali lipat dari target yang ditapkan sebelumnya, di mana sebelumnya Kementerian Perdagangan menetapkan target jumlah transaksi sebesar 1,5 miliar dolar Amerika pada TEI 2018. Enggar menyatakan produk-produk yang banyak dimenati para pembeli atau buyers pada ajang TEI kali ini, yaitu produk-produk informasi dan teknologi, makanan olahan, produk-produk kimia, minyak kelapa sawit mentah atau CPO, serta kertas dan produk kertas. Sedangkan negara dengan total nilai transaksi perdagangan tertinggi adalah Arab Saudi, Jepang, Inggris, Mesir, dan Amerika Serikat. Menteri Perdagangan melihat antusias dari para pembeli ini merupakan sinyal kuat kepercayaan buyers kepada produk Indonesia. Ia berharap transaksi akan berlanjut tak hanya di pameran sehingga terjadi kontinuitas. Trade Expo Indonesia 2018 berlangsung pada 24 hingga 28 Oktober 2018 lalu.